Membiasa pasca tabrakan beruntun, tim gabungan Satlantas Pores Cianjur bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur melakukan pemeriksaan kondisi truk Tronton. Kesimpulan sementara, petugas temukan sistem pengereman yang tidak berfungsi. Sementara itu jumlah korban meninggal akibat kejelakaan tersebut bertambah satu orang. Kami sepagi unit Gakum Satlantas Pores Cianjur bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur melakukan cek kondisi truk Tronton bermuatan air mineral pasca tabrakan beruntun pada Rabu kemarin. Sejumlah tahapan pengecekan kendaraan dilakukan dengan menghadirkan penguji dari agen tunggal pemegang merek. Hasilnya, petugas simpulkan adanya sistem pengereman yang tidak berfungsi dengan baik. Selain pengecekan kondisi kendaraan, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, sopir truk Tronton pembawa air mineral hingga kini masih diperiksa di Mapores Cianjur. Belum ada penetapan tersangka atas peristiwa kecelakaan ini. Unit Gakum Satlantas Pores Cianjur masih melakukan semua tahapan penyelidikan untuk nantinya dilakukan gelar perkara. Peska kejadian yang TKP kemarin langsung olah TKP dan supir truknya sudah diamankan dan sudah melakukan penyelidikan yang lebih lengkap nanti di kantor TKP. Untuk saat ini? Untuk pemberisan saat ini dari kita, dari rekan-rekan bergabung sama Facebook dan APRDM, YouTube PC. Hasilnya sementara baru kesimpulan ini sudah menganggakan ada fungsi rem kurang maksimum. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat tabrakan beruntun ini bertambah satu orang setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga jumlah total korban meninggal dunia menjadi dua orang. Heri Setiawan, Bandung TV